Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Persona Channel Test Di video kali ini, saya akan memberikan latihan tes hitungan dasar dan bagaimana cara melamar kerja di Indomaret Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan yang sering gagal tes psikotest bisa terbantu dengan adanya video ini Oke, langsung saja kita mulai Yang pertama, itu bagaimana cara melamar kerja Nah, kebetulan di sini saya dapatkan info tentang kisi-kisi psikotest Indomaret dari mantan-teman saya yang XHRD Indomaret, area Bandung Nah, untuk tata cara melamar, jika rekan-rekan berdomisili di Bandung Cimahi, Garut, Sumdang, atau Tasik Rekan-rekan bisa masuk ke situs Google, Google Doc yakni bit.li underscore atau strip CV Indomaret Bandung atau nanti bisa klik di link di bawah ini Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kisi-kisi bagaimana pengerjaan tas hitungan dasar di Indomaret ini Oke, kita masuk ke prinsip hitungan dasarnya Yang harus diperhatikan dalam pengerjaan hitungan dasar matematika yakni urutan kali bagi tambah kurang mana yang harus didahulukan Oke, dalam perhitungan rekan-rekan itu harus urutan pengerjaannya yakni kali dulu, kemudian bagi, kemudian bagi, setelah bagi rekan-rekan kerjakan plus atau ditambah Kemudian yang terakhir itu dikurang Ini adalah hal dasar yang harus rekan-rekan perhatikan Saya hanya mengingatkan, mungkin rekan-rekan lebih tahu Maaf, risik Kemudian, yang kedua Kalau misalkan ada perhitungannya operasi hitungannya ada kurung dulu Misalkan 2 Dalam kurung 2 ditambah 2 Dalam kurung kali 4 Sama dengan Nah, rekan-rekan harus mengerjakan yang dalam kurung dulu ini Berarti 2 ditambah 2 itu 4 Baru 4 kali 4, 16 Seperti itu Oke, langsung kita ke latihan soal Untuk di latihan soal Rekan-rekan silahkan pause Kemudian Langsung kerjakan dan kita akan bahas Oke, untuk pembahasan Kita mulai dari angka yang pertama 5 tambah 9 Itu 14 6 kali 2, 12 Berarti 2 Berarti 72 72 Kita cek 14, 72, betul Kemudian 24 Dibagi 6 Ditambah 20 24 Jadi, rekan-rekan Ini dulu ya 24 dibagi 6 Itu 4 Ditambah 20 Sama dengan 24 Ini juga sama Dahulukan dulu bagi Kemudian ditambah hasilnya 20 Ini ada kali Dahulukan dulu kali 9 x 5 45 Ditambah 21 Hasilnya 66 Yang ke 6 Dahulukan dulu dikali Baru ditambah Hasilnya 43 Ini 125 Dikali 25 Ini Yang harus dikerjakan terlebih dahulu Bukan 25 Dibagi 5 Itu kurang tepat Tapi 125 Dikali 25 Baru dibagi 5 Hasilnya 6 25 Lanjut ke Soal nomor 8 Disini ada bagi Kita bagi dulu Ini coret dulu Berarti 100 Berarti 100 Dibagi 25 100 Dibagi 25 Itu 4 ya Kalau gak salah 4 ya 4 Kalau gak salah 4 Silahkan Itu gak saja Kemudian Ditambah 35 5000 Hasilnya 300 3504 Nah betul Lanjut ke Soal nomor 9 Ini dikerjakan terlebih dahulu 5000 Dibagi 2 Coret saja Berarti 50 Dibagi 2 Itu 100 Ya Kemudian Ditambah 35 Ditambah Ini berarti 250 Ditambah 350 Dikurangi Serat 10 10 ribu Hasilnya 9 9 9 400 Ya betul 9 9 9 9 9 Yang nomor juga Nomor 10 juga sama Ini silahkan dikerjakan Ada yang kurung dulu Jadi ini dikerjakan yang pertama Kemudian dibagi Kemudian ditambah 1 Hasilnya Itu 2 Oke ini untuk latihan yang pertama Kita lanjut ke latihan yang kedua Silahkan di pause Oke untuk pembahasan 4 ditambah 5 9 7 x 2 1 147 Ini kita dahulukan dulu Dibagi 48 Dibagi 3 Itu Kalau tidak salah 16 16 Ditambah 12 Itu 28 Lanjut ke Nomor 4 Nomor 4 Ini Didahulukan 63 Dibagi 3 Ditambah 9 Hasilnya 30 Yang ini Dikali terlebih dahulu 8 x 5 40 Tambah 32 72 Yang ini juga sama Dihitung dulu kali Baru ditambah Berarti 72 Ditambah 3 75 Kemudian Yang nomor 7 6 25 Dikali 5 Kalau tidak salah 3 1 2 5 3 1 2 5 Dibagi 2 5 1 2 5 1 2 5 Kalau tidak salah Betul 1 2 5 Yang nomor 8 Itu Dibagi dulu Ini kita coret Untuk memudahkan 350 Dibagi 25 Itu Kalau tidak salah 14 Ditambah 10 Ribu Berarti 10 Ribu 14 Maaf 10 Ribu 14 Tuh Nomor 9 Ini Dibagi dulu 1000 Dibagi 25 400 Ya 400 Kemudian Ditambah 550 Itu 9 50 Ditambah 2000 Berarti Dikurangi 2000 Maksudnya Maaf Ini kurang Kirain Plus Itu 9 19 10 50 Ah betul 19 10 Kalau yang Nomor 10 Ini ada 3 berjajar Ini didahulukan Min 10 Dibagi 10 Berarti Min 1 Ditambah 10 Berarti 9 Hasilnya Min 10 Min 1 Dikurangi 10 Yang ini ya 9 Berarti 20 Dikurangi 9 Itu 11 Lanjut ke Latihan Nomor 3 Silahkan Dipaus Langsung Dikerjakan Oke Untuk Kepembahasan Untuk Kepembahasan Ini Dibagi Dulu Kemudian Ditambah 17 Ditambah 7 Hasilnya 19 Yang Nomor 2 Kita Hitung dulu Yang ini Kemudian Yang Ini Baru Ditambah Yang ini Hasilnya 157 Lanjut Ke Nomor 3 Ini Min 1 19 23 Hasilnya 99 Yang ini Juga Didahulukan Ditambah Baru Dikurang Hasilnya 0 Lanjut Nomor 5 Nomor 5 Ini Dulu Dihulukan Hasilnya 54 Yang Nomor 6 Silahkan Dikerjakan Eh Udah Dikerjakan 43 43 Nomor 7 21 Kemudian Nomor 8 43 9 53 Nomor 10 24 Tapi Intinya Yang pertama Yang pertama dikerjakan Itu Kali Kemudian Bagi Tambah Kurang Dan Dahulukan Dalam kurung Pokoknya Perinsipnya Seperti itu Oke Latihan Yang terakhir Silahkan Dikerjakan Oke Untuk Jawabannya Nomor 1 Itu 5 Yang kedua 88 Yang ketiga 54 Yang ke 4 37 Yang ke 5 Minus 32 Yang ke 6 1 Yang ke 7 87 Yang ke 8 40 Yang ke 9 27 Yang ke 10 28 Oke Untuk Kelatihannya Cukup dulu Kalau misalkan Ada yang Salah Untuk Jawabannya Rekan-rekan Bisa koreksi Di kolom Komentar Saya sengaja Ada beberapa Bagian yang Mungkin Keliru Jadi Rekan-rekan Biar Biar tahu Salahnya Dimana Di soal-soal Yang kita bahasin Oke Untuk Latihan Subhitungan Indomart ini Kita cukup Sekian Kita lanjut Ke Subtest berikutnya Di video selanjutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh